Saya jawab, eh, eh, mbak, mbak, dijawab dulu pertanyaan saya Itu yang dibawa banyak nunggu Biar aja, biar aja, biar aja, teman-teman Mbak, pertanyaan saya dijawab dulu, tadi pertanyaan orang Mbak kan saya jawab, dijawab dulu lah teman-teman kita ya, dan tadi Itu sangat saya pertanyakan itu dari dulu itu Hukum apa yang kamu katakan ditambah? Itu saya Apa yang kamu bilang ditambah itu apa? Hukum apa? Coba dicek aja Semua kitab-kitab Injil Anda Semua kitab-kitab Injilnya Ibu Coba diperiksa dari tahun-tahun ke kemarin gitu Sampai yang sekarang apa-apa Ini ngomong apa sih nih orang? Kalau kamu yang mengatakan ada dirubah, ada yang diganti Harusnya kamu yang memaparkan kepada kami buktinya Bagian mana yang dirubah dan diganti Jangan suruh kami cek dong Gini, gini, gini Mbak, saya akan Sebentar saya tanya, kamu mengatakan Injil kami itu ada yang ditambah Kamu pernah baca Injil kita enggak? Kamu pernah baca Matius Marcus Lucas Yohanes enggak? Saya tidak, saya pernah membaca Tapi tidak teriset itu, tapi tidak pernah teriset itu Saya pernah membaca Sebentar, sebentar Kamu jangan menyimpulkan Pertanyaan kamu itu menyimpulkan sesuatu yang kamu tidak ketahui Bahkan kamu enggak pernah baca Ini kan goblok, betul enggak Pak Bom-Bom? Mbak, enggak dengar saya Kan saya udah bilang tadi Saya pernah baca Pak Cikler, ketika kita bertanya dengan Islam Kita sudah menguasai materi yang akan kita tanyakan Betul enggak Pak Cikler? Mbak, mbak Artinya saya sudah membaca Quran Saya sudah membaca hadismu Saya ngerti kitabmu Baru saya tanya sama kau Lah kamu baca kitab kita enggak pernah kok Kamu bilang kitab kita ditambah Dari Hongkong Saya sudah pernah baca kitab, kitab pinggir Tapi tidak seriset itu Ya tunjukkan, gimana yang ditambah-tambah yang mana Tunjukkan Itu loh, yang ditambah itu Maksudnya dalam kurung itu Ditulisannya enggak ada, ditambah dalam kurung Itu loh Itu kitab siapa? Coba ayo Kita mau sendiri kurang Eh, kitab mau sendiri kurang Dalam kurung, kan? Kitab siapa suka dalam kurung Kalau mbak bilang kitab ditambah gitu Coba cek mbak Dari zaman bahola Dari zaman Saya tanya Dari Quran pertama di dunia ini Sama kan dengan Quran yang sekarang Tidak ada sama sekali perbedaan satu titik Kenapa di dalam Quranmu Ditambahin kata dalam kurung banyak banget Mbak Ayo lu Saya 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 bilang dulu ya Saya mau bilang dulu Coba mbak cek Quran yang pertama kali Ada itu di museum kah? Atau di apakah? Kuran yang pertama kali Enggak ada Mustafu tertua itu tahun 100 sampai 150 Sama Muhammad mati Nah, coba samakan dengan kitab yang sadar Tenang kamu ya Kalau kamu punya Quran asli zaman Muhammad Saya buka kamera syahadat Saya ditambah bumbum Sama saya cukur bulu ketek saya nih Iya, gimana? Iya, gimana? Saya punya Quran asli Saya tidak menghomong Astagfirullah Lebih Kalau punya Quran asli Zaman Muhammad Tulisan para sahabatmu Oh, siang-siang ini dulu Saya buka kamera saya Saya cukur bulu ketek saya Saya ada di depan pabumbum Cabut aja pakai pinset Jangan dicukur Mbak Mbak, kalau mbaknya berakal Mbak ini kan Ini kan Quran yang sekarang itu kan Sama aja Saya tanya Enggak ada bedanya Sama sekali Kalau kamu bisa tunjukkan sama saya nih loh Kamu bisa tunjukkan sama saya sekarang Kamu punya Quran asli zaman Muhammad Saya sudah ngomong Kalau kamu punya Quran asli zaman Muhammad Saya buka kamera Saya syahadat mualaf di depan pabumbum Saya cukur bulu ketek saya ya Saya balikkan juga Saya balikkan juga Kalau mbak bisa tunjukkan kepada saya Kitab Injil yang asli Tanpa ada tambahan seperti dekat Tidak pernah mengklaim Bahwa kitab kami ini Tidak mempunyai variasi teks Betul gak Bu Lina? Betul Itu mengelit Itu mengelit Namanya ibu Itu mengerti manuskrip Mbak Sama kami itu orang setan Gak pernah mengklaim Udahlah ganti aja Kalau dia gak ngerti topik pembicaraan Mutarmantir Itu mbak Mbaknya udah ngelit Manuskrip Yang mengelit Saya kasih tau kamu ya Yang mengelit Kamu punya Quran itu sama Di seluruh dunia Sama sejak zaman Muhammad Tidak berubah Itu kalian Kami gak pernah mengklaim Kami orang setan mengerti Ada variasi Variasi teks Di dalam manuskrip Alkitab kami Variasi teks Jadi saya bisa tunjukkan Satu-satu ayatnya Ya Saya bisa tunjukkan Satu-satu ayatnya Yesus Kristus Sang firman Dia dulu sekarang Tidak pernah berubah Karena bagi kami firman Itu adalah Yesus itu sendiri Bukan Alkitab manuskrip kami ini Orang setidak pernah mengklaim Mengklaim Bahwa Alkitab kami ini Tidak berubah Titik komanya Sejak zaman Yesus Sampai sekarang Gak Gak pernah mengklaim itu Betul gak Sapa namanya Pak Bom Bom Iya Gak pernah kami ngerti Ada variasi teks Variasi teks Ditulis dalam LA Ini loh Yang ini ada di dalam Manuskrip Kodex Fatikanus Sinatikus Yang ini gak ada Tapi ini ada di dalam Papirus ini Ini ada di dalam Itu kami ngerti Pak Kami gak pernah mengklaim itu Yang mengklaim kan kalian Kalian mengklaim sesuatu Harus kalian buktikan Contoh Kalian mengklaim Ya Bahwa Quran itu tidak berubah Titik komanya Sejak zaman Muhammad Saya sudah ngomong dari tadi Kalau kamu bisa tunjukin sama saya Quran tulisan tangan Said bin Tabit Zaman Muhammad Yang tidak berubah Dari Al-Fatihah Sampai Anas Titik komanya Saya buka kamera Saya mualaf Saya cukur bulu ketek saya Udah saya bilang Saya cukur bulu ketek saya Udah saya bilang Kamu tunjukin sama saya Mana tulisan tangan Said bin Tabit Dari Al-Fatihah Sampai Anas Yang tidak berubah Titik komanya Tunjukin sama saya Pak Akan heboh Seluruh Indonesia Raya Sofia Alhayat Mualaf Saya bisa menjadi Wakilnya Doditan nih Wakil Ketua Mualaf Center Indonesia Betul Saya lagi jualan Saya enggak dengar apa-apa dari tadi Tidak berubah titik komanya Sama dengan Quranmu yang sekarang Saya buka kamera Saya buka kamera Mualaf Saya cukur bulu ketek saya Sudah kasih tahu Bulu apa bu Bulu apa bu Bulu keti keti Saya akan menjadi Wakil Ketuanya Doditan Wakil Ketua Mualaf Center Indonesia Saya akan ajari Para Mualaf Mualaf Untuk doa penguat zakar Langsung bersaudara dengan Riva dan Umi Dini Ini tuh Mijan Jangan lupa Mijan Kalau kamu itu punya Quran asli Quran asli ya Zaman Muhammad Originil Kamu bisa buktikan sama saya Kamu itu punya Quran asli Ya Jangan yang di rumahmu itu Jangan yang di rumahmu itu Lebihnya pabrik Leces Jangan Jangan yang di Quranmu itu Apa Yang kurannya kamu pijak di situ Tambah Tambah nih Bonus Abad ke tujuh Bu Sofi kan Bu Sofi Ibu Sofi kan Mualaf Tambah Pak Wahyu Kawin empat langsung Di depan Pak Wahyu ngelabah Banyak kompor ya Disini ya Banyak kompor Kalau saya Bu Sofi Bu Sofi Kalau saya Nggak usah jauh-jauh Tunjukkan kepada kami Quran Terbitan Tahun 1920 Aja Kita bandingkan Dengan yang ada sekarang Tahun 1920 Aja Ada apa tidak Ada apa tidak Saya Pak Wahyu Langsung Empat Di depan kamera Karena Begini loh Kemarin Selama berapa hari Mungkin hampir Satu minggu ya Saya Saya itu Sudah satu setengah tahun Ini kan bertanya Apa Sebutkan Tiga perbuatan Aklak mulia Muhammad Baginda Yang melebihi Tuhan Yesus Satu setengah tahun Nggak ada yang bisa jawab Jadi kemarin Hadiahnya Satu koma lima juta Saya berikan ke Fate Karena enggak ada Satupun musim yang bisa jawab Pak Cilar Sekarang Pak Cilar Hadiahnya apa nih Kalau bisa tunjukin Quran asli Coba Pak Apa mau diajak Jalan-jalan ke Israel Untuk dia Enggak Sama Israel Saya kasih Sepuluh juta aja Bu Kur'an asli Tahun 1920 Bisa buat beli Cilok berapa Karung tuh Iya Bukanya Buat-buat Ustadz Ustadz Apa namanya Ustadz Micat Gladiator Bisa Bukin Bang Cilar Bu Sopi Bu Sopi Nggak usah Kur'an Kasian Berat dia mencari Kur'an 1920 Ini kan tanggal 25 Desember Kan kita akan Merayakan Memperingati Merayakan Kelahiran Yesus Kristus Kalau mereka Mau menyamakan Kan berarti Mereka Harus ikut Merayakan Kalau mereka Tidak mau Menyamakan Saya pertanyaannya Cuman satu Tanggal berapa Isa alaih salam Dilahirkan Isa alaih salam Dede Isa al-Mati Itu tuh Lahirnya pada Jaman Musa Bu di Quran Dan kemungkinan Itu lahirnya Daerah Mesir Pohon Kurma Nah coba aja cari Di Mesir yang Saya tanya tanggalnya Kapan diperingatin Nah kalau yang mati Di dalam kubur Itu gak bangkit-bangkit Dirayakan Lalu Isa yang Diangkat ke langit Itu tanggal lahirnya Kapan biar bisa dirayakan Dede Ica Dede Ica gak Gak pernah dirayain Tanggalnya Dede Ica Kasian kan Dede Ica ya Dede Ica itu Kasian loh Bu Sofi Dipensiunkan Dari kalender loh 2024 Tanpa pesangon Tanpa pesangon Tanpa pesangon lagi Tidak ada lagi kematian Dan kenaikan Dede Ica Almacih ya Aduh kacian Ternya tereliminasi Ternya Kasian Tanpa pesangon loh Bu Hancur-hancur Panjang lebar ya Ngulek tampel dia Maaf ya Capek ya tadi Ngejelasinnya Maaf saya gak denger Tadi maaf Astaga Dia gak tau Per menit casnya Bu Sofi Itu berapa Dikratisi nama dia Astagfirullah Mesir ini Ano ya Rusak Memang Hancur Mesir dan Arab Saudi ini 90% Ini ya Penghasil Pohon kurma Nih gue liat ya Jadi kemungkinan ini Di daerah Pohon kurma Oh di daerah Dekat piramid Giza Teman-teman Daerah yang banyak Pohon kurmanya tuh Di Mesir Itu kayaknya tuh Si Dede Ica lahirnya disitu Si Donditan kan Mengatakan Dimanakah Dede Ica Almacih lahir Di bawah Pohon kurma Katanya Mbak Itu sama-sama Orang tanya letak Geografis teritorial Dimana dia jawab Enak Bawah Pohon kurma Kalau di KTP Sekarang Kita kan harus Tempat lahirnya Dimana Itu kan misalnya Di kota ya Di kota lah Ya maksudnya orang tanya letak Geografis Tanya lahirnya di Surabaya Di Brebes Dimana Di apa Di kota lah ya Kalau ini gak Ada gak KTP teman-teman Yang lahir dimana Di Ranjang gitu Kira-kira ada gak ya Mbak itu tanpa sadar Mbak udah mengolok-olok Tuhan Mbak sendiri loh Oh Tuhan saya bukan Ica Almaci Tuhan saya bukan Dede Ica Almaci Itu Dede Ica Bukan Tuhan Nah itu Dede Ica Banyak pendeta yang menyamakan Banyak pendeta yang menyamakan Pendeta itu sudah instap Karena pemerintah pun sudah mengumumkan Terus I don't care I don't care Yang penting Tuhan Yesus saya bukan Dede Ica Almaci Pak tanya selamat ya Mbak Apa-apa Apa kesamaannya Apa kesamaannya Coba Bagaimana mungkin sama Dede Ica aja lahirnya 1400 tahun sebelum Tuhan Yesus Kok bisa sama Iya Gimana itu kesamaannya Itu gara-gara menanya Beda apa Membahas Dede Ica dengan Tuhan Yesus Sama atau tidak Itu donditan minum bolak-balik loh Nervous dia Nervous 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 Barang siapa yang bisa menunjukkan sama saya Kitab yang diberikan kepada Dede Ica Ketika Dede Ica masih bayi Dia udah bisa ngomong Dan Dede Ica diberikan kitab Barang siapa yang bisa menunjukkan kitab yang diberikan kepada Dede Ica Maka selain saya mengalami Saya jaminkan rumah saya Saya kasih ada 1 miliar